Halo Pak Mirsa Kita lagi jalan-jalan disini Biasa Mau ngecek-ngecek garasi Main-main Terus Bisa Lagi mau corak-corak gambar Siap-siap Biar ada yang gak halau-halau Yuk Halo Pak Mirsa 1 2 3 4 5 Like, Comment, Subscribe And share video ini Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Belum luar kita kayak gimana, mau lu aja Belum, kalau luar saya itu belum Yang dari bapak, kakek saya saya pernah lihat Uyutnya belum Kalau kakek dari ibu, udah pernah lihat, uyutnya belum Kalau kakek dari bapak, saya belum benar sama sekali Karena memang waktu saya lahir juga, udah gak ada Oke, hari ini kita akan mau sketsa, mencoba untuk saya lihatkan sketsa Lalu karena kakek dari ibu, lahir nih kan Kan banyak banget masyarakat di luar sana itu Yang bilang kalau sempit bisnis sering minta-minta lagi Lebih kayak ada bisseleng gitu kan Apa? Bisseleng Minta dioleng Bang, bisseleng banget saya gitu Kalau kita, ya mudah-mudahan para pengemudi-pengemudi bis ini Insya Allah pasti mereka patut data pada peraturan dan perusahaannya Terlebih memang menjaga etika profesi Karena bagaimanapun juga, mereka kan bawa nyawa orang Jadi yang dibawa itu bukan hewan Makanya, dedikasi untuk para pengemudi Kita upload sangat baik, sangat cukup baik Karena mereka pengemudi, terhormat Beda dengan sipir Kalau misalkan asumsi mereka bawa barang Dia misalkan sipir Tapi karena mereka bawa peluang-peluang Orang, orang lain Ya mungkin sadar dirinya lebih tinggi lagi Agar dia bisa menghargai pekerjaan Yang kedua, dia diberikan kelebihan oleh Allah Kelebihan itu dalam arti kata Nggak semua orang bisa bawa benda 14 meter ini Ketika dia diberikan surat izin lisensi pengemudi Sudah pastikan sipnya berbeda Nah, itu kan mengalami proses Psikis, psikologis, tes tertulis, apa segala macam Jadi, sudah pasti para pengemudi-pengemudi Dikasih kelebihan sama Allah Dan, jangan kuverdikmat ketika dikasih kelebihan Dia sudah dapat pekerjaan Mobil dibikin olang-oleng Harusnya menjaga repotasi perusahaan Dan harga dirinya dia Tapi malah dia membuat oleng juga Saya yakin hanya beberapa orang-orang tertentu Yang mungkin fobia Ya kan, fobia itu dalam arti kata Rasa kesenangannya terlalu lebih-lebih Tapi jika dia bisa menghargai dirinya, pribadinya, profesinya Insya Allah dia nggak akan kayak gitu Nah, pengemudi-pengemudi saya Mudah-mudahan nggak kayak gitu Dan juga untuk pengemudi-pengemudi yang lain Mudah-mudahan pun nggak seperti itu Intinya, sama-sama bisa bersyukur aja Nama perusahaannya PT. Safara Cahaya Harapan Safara itu diambil dari anak saya ke-2 dan ke-3 Safa dan Rara Nah, itu S-C-H Cahayanya ini Ya mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak saya ini Akan memberikan Di bawah alam sadar Kalau saya sebagai orang awam sih Terlepas dari sudut pandang seorang seniman Jadi, setiap orang yang tadi punya kelebihan masing-masing Terlepas dari itu Berbeda Kalau misalkan Para pemirsa, para nonton di tadi kan Kalau saya melihatnya bukan dari seorang sisi Gambar seniman Ada seniman memang Seniman itu melukis, melihat foto sedikit-sedikit Skepsa Nah, kalau ini Ketika nama tertulis Tersirat di sini Langsung bikin olah-olah dan Dan yang tampilnya susap wajah ini kan Nah, berarti Pas jadangan bikin-bikin itu Waktu-waktu Nggak sadar Kalau di bawah sadar, sadar kan Tapi yang tangan itu gerak-gerak gitu Apa intinya ya Jadi lepas Nggak mikir Terus nggak ditahan Pokoknya ngalir aja Nah, kenapa yang diambil Dari sudut leluhur Ayah saya Kenapa nggak ada dari Ibu apa Karena tadi saya bilang Lebih dominan dari ayah Lebih dominan Makanya Mungkin saya yang nanya sekarang Dari penjabaran tadi Ada kesamaan atau banyak kesamaan atau gimana? Kalau saya rasa punya banyak kesamaan Hampir 90% Jadi ya Jadi dibacain juga ya karakter Tapi ya Alhamdulillah sih Saya memang Sifatnya itu Dalam bergaul Dalam persahabat Berkehidupan sosial Dalam berbisnis Ya kasarnya kayak gitu Nggak terlalu pusing Dan saya enggak terlepas Kita senang yang namanya Mengumpulkan materi Orang masih semua juga berbicara Mata dia masih senang Tapi Saya sempatnya nggak terlalu keduniawian Maksudnya Ya ngalir aja Sampai yang Ini juga Saya beli mobil ini Bis ini kan Nggak terlalu masain Harus beli bis yang bagus Utang Nge-DP Ngambil mobil juga Terlihat tuh Kapasnya saya punya uang Misalkan 100 juta Nggak mungkin Saya nggak mau Nge-DPin mobil Misalkan Kepengen sih Hasad Oh gue kepengen tuh Punya Tetangga sebelah gitu Kayak ada Arwin Bidah Pajero Ah Dp 100 juta Gitu kan Angsuran sekian Saya Nggak kayak gitu Misalkan ada uang 100 Saya berdoa sama Allah Istiharoh ya Nah itu tadi Kita kembalikan lagi Semua Kita libatin Allah Harap Tersebut Sebut nama Allah Jadi dengan 100 juta Itu saya berharap Lalu ya Allah Mudah-mudahan Saya Dikasih ini Mobil sama Allah Di kendaraan Buat kantoran istri Anak-anak nyaman Nyamannya Seperti Pajero Alhamdulillah Dapat aja tuh Yang saya panggah sekarang Nah itu Allah kasih Dan harganya mungkin Saya dikasih lebih ruangnya Enggak Saya beli 100 Nah kayak gitu-gitu Hal-hal kecil Sama kayak Bis kayak begini Ini kan Satu lingkup yang Real Maksudnya Di depan mata ini Saya lihat Kepengen sih Bro Punya mobil Bagus-bagus Dp 500 juta Jadi pada saya Dp 500 juta Ketawa saya beli mobil Kes 400 juta Kan Saya jadi gitu Saya Bagus-bagus sih Yang penting Nawal itu tadi Usahanya jalan Ada karyawan Yang bisa kita hidupin Sebagai amanat Oh kita ini Sebagai infrastruktur rejeki Loh Nah Jadi maksudnya Dari doa-doa Karyawan saya Kru-kru saya Mudah-mudahan Usahanya berkembang Dan yang penting Roda usahanya kan jalan Jadi sih kayak gitu Yang aneko-neko Nah terus Masalah yang lain-lain Ya kurang lebih Sekitar 3 tahun Dulu lah Dalam berkehidupan Berorganisasi Saya pernah crash Seorang gak mau puisi Tapi Di pikiran saya Kayak gitu Jadi ya Ya hal-hal kayak Penjabaran tadi Sebenarnya dalam Islam Itu gak ada Ya sebenarnya Dalam Islam itu Tidak ada yang Hal-hal berbau Seperti ini Jadi Ini kan hampir sama Dalam Budaya lain Ada yang disebut Rengkarnasi Ya Tapi memang Karena kita belajar Budaya Kita belajar Tahu Ngerti tentang budaya Jadi memang ada Siklus Generasi ke-7 Itu Padahal saya baru Ngomongin sama Saya Jadi Sifat Kita sekarang ini Itu timbul Dari generasi ganjil Bisa 5 3 Eh 1 3 5 7 Ini Sorry Kak Gue potong Baju Yang akan lebih Sebenarnya Bukan Rengkarnasi Kenapa Oh bukan Maksudnya Dalam Dalam budaya lain Dalam budaya lain Diserbuk Rengkarnasi Kalau dalam Bisa tidak ada Tapi Memang Sosok yang ada Mengikuti Kedalam Jiwa kita Adalah Untuk Menyelesaikan tugas-tugas Ya Jadi Apa ya Bahasa Makanya Sebetulnya gini Bahasa itu Susah Saya sebut tadi Bukan ruhnya Yang ada pada kita Dan juga bukan Tubuh kita Tapi Jiwa dia Bukan gitu Kita seutuhnya Memang kita Cuman Itu tadi Pecahan-pecahnya Tadi Itu yang ada Sangkut sedikit Sedikit Makanya Mengikut Mengikut Itu makanya Kadang ada Bakat dari situ Terus Dejahu Dari situ juga Ataupun Kadang kita Ke suatu tempat Dan itu Tidak asing Kayak pernah Bukan berarti Kita pernah hidup Masa lalu Makanya Kita juga Di tim bumi Kala Salah satu Misinya Itu Meluliskan hal-hal Yang mistik Yang terlalu Terlalu fanatik Kita meluliskan Yang kesana Karena semua hal itu Masih bisa Pake logok gita Sebenarnya Kita pendekatannya Itu tadi Seperti Enggak neko-neko Lakang Gitu Menuruskan hal-hal Yang 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 Terlalu Membelok Gitu Terlalu Kepana Gitu Menyimpulkan Tahayul Berburu Lalu Lalu Kita kan Tiga Jadi Memang Hal-hal Kayak Gitu Sebenarnya Ya Semua Teman-teman Ketika kita Berbicara Ya Lu Muslim Lu Islam Tetap Kita Tidak Bisa Menyalahkan Persepsi Ataupun Staten Masa Saya Simple Ya Maksudnya Yang Tidak Tau Terlepas Dari Simpan Beliau Karakter Yang Dijak Terpanjir Dengan Itu Jiwa Jiwanya Ada Di Saya Saya Ngerasa Iya Jadi Akurat 90% Selebihnya Kita Serahin Yang Bara Allah Memang Gak Tau Apa Antara Terpesona Kagum Kagum Saya Gak Melihat Situ Proses Oret Oret Yang Tadi Saya Mengkritisi Saya Asik Disini Melihat Karena Tidak Ada Perasaan Saya Saya Menang Handphone Ini Asik Men Coret Namun Ketika Kota Selesai Saya Kerasa Kenal Itu Ya Kerasa Kenal Itu Saya Belang Ini Dari Turun Ayah Saya Jadi Di Bapak Dia Lu Yang Ngambil Alhamdulillah Jadi Memang Kontennya Bagus Untuk Pamiyarsa Bumi Kala Jangan Sampai Lewat Setiap Konten Perkonten Halal Pokoknya Tim Kreatifnya Keren Terus Lagi Kembangin Ada Lagi Mau Sampaikan Mente Cukup Mungkin Itu Ya Tapi Apa Semuanya Semuanya Malam Ini Bener Bener Kenantangkan Tim Tamu Spesial Buat Teman Teman Sahabat Bumi Kala Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Nantikan Setiap Konten Perkonten Jangan Sampai Lepas Ketinggalan Gratis Dan Nonton Beginian Sos Orang Rewel Halal Oke Demikian Itu saja yang saya sampaikan Buat Teman-teman Semoga Sukses selalu Yang benar Datang dari Allah Yang salah Mudah-mudahan Allah Bukan saya Dan juga Kita semua Wassikum Wa'iyah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'iyah Terima kasih